Baik lagi bersama Santokia Hadir, hadir, hadir Gila Santokia, semangat terus nih Semangat terus Udah hari Kamis ini Artinya apa? Waktunya baca Instawer Karena besok tanggal merah Eh besok libur Jadi Katarni gak jadi Gak jadi Double dong bayarannya Katarni besok diganti lembur aja Gak jadi libur Soalnya kejepit tanggung kan Sabtu kan masih ada masuk Boleh, boleh, boleh Mobilnya kemana udah selesai? Udah Yang 1 GD? Udah 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 diambil? Udah diambil Oke Jadi apa hari ini kerjaan lu? Ini rapin ini Kemarin kan pending Gara-gara ngerjain 1 GD Ini kelar hari ini? Kelar Dino? Dino dong Oke Ini mau nyobain dong? Nyobain dong Gak pasang pipa Sama gotran Oh masih ada gotran Selesai lama lah Gotran cepat Cepat gotran Oke kabarnya Innova busuk gimana? Innova busuk lagi nunggu partnya Oke Injektor jadi? Injektor jadi? Injektornya problem? Empat-empatnya? Iya Oke Empat-empatnya injektor ganti baru Innova G-Turbo? G-Turbo ya tinggal nunggu GD Oke Masih nunggu berarti ya Masih nunggu giran Belum dipegang Pokoknya wow Kemarin enak itu Oh seger-seger Mantap Terima kasih pokoknya yang udah nyawer Tiap hari ada aja Harinya lagi? Boleh dong Kalau ada yang nyawer mau Diterima terus? Enggak Enggak mau Yang penting kan berkah Buat-buat ngasih orang puasa gitu Berkahnya nambah Kalahnya nambah Wow Padahal beberapa bulan lalu Kalau gue deketin kamera gitu Lo ngomongnya hantum sekarang Lain lagi dong Tiap tahun kan beda-beda Mantap men Yang pertamanya Enggak? Apa itu apa? Mantap men Bukan Mama Mia Mama Mia Mama Mia lejatuh Udah 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 Lanjut dulu Black Bull Entertainment Bentar udah ngomong-ngomongnya dulu Spesial hari ini Mantap kok Black Bull Ada cuplikannya dulu Kok di depan Untuk menggait penonton Untuk menggait penonton Ngomongin kontrak dulu Balik lagi bersama Chuck Mick Halo Koko Gimana Mike? Iya Koko Gimana apa ya Koko? Gimana hari ini? Apa lawak hari ini? Lawak hari ini? Gak ada lawakan gue hari ini Coba 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 Gak ada lawakan gue hari ini Pargoi dulu Pargoi Memperingati Oh iya Oke Koko Koko selamat memperingati ya Koko Memperingati apa? Lu tahu Makan Isa Almasih bukan sih Koko Oh iya Nah Koko minggunya pas gak ya? Enggak dong Belum dong Oh belum ya? Koko pentaklosta Enggak Bapaknya Isa Almasih Iya iya Terus hari Hari Minggu bangkit Dari kuburan Jadi udah meninggal hari Jumat Hari Minggu bangkit lagi Menurut lu gimana? Ini bener apa jokes ko? Ntar saya masuk jokes Ini beneran Oh ini beneran Ini kepercayaan Oh iya Kok saya gak mau itu ko? Gak mau Orang Katolik Bener atau gak? Percaya gak lu? Udah meninggal terus bangun lagi Di mana nih? Di saya? Di agama saya? Enggak Lu percaya gak sebagai Sebagai apa? Sebagai manusia Sebagai ini ya Secara logika Dengan logika Dengan logika ya Koko Kalau saya sih agak sama selakal ya Koko ya Soalnya pengguna logika ko Iya kok Iya Umur 32 Koko sorry ya Koko ya Ini Koko yang nanya lu Enggak Gak apa-apa Gak apa-apa kan ya ko Umur 32 meninggal Terus 2 hari 3 hari kemudian bangkit lagi Itu ngapain ko bangkit lagi BKW ko? Untuk menyelamatkan umat manusia Dari dosa-dosa Dari dosa-dosa Jadi kenapa ya sebelumnya ko? Meninggal ko? Untuk menembus dosa manusia Oh jadi dibangkitkan lagi ko? Iya Hmm Terus ngapain lagi? Kerjaan apa lu? Udah-udah cukup Cukup ya ko? Oke ya ko He Agak-agak takut sih ko Bahas-bahas kayak gini Kenapa? Iya ko Bukan Wuuu Iya ko Kita langsung kekerjaan lagi aja ya ko? Oh iya boleh Apa yang dikerjain? Hmm Ini ko Turbo kemarin belum nempel ya ko? Koko lihat ya? Belum Belum ya Turbo udah nempel Bagus turbonya Iya Sama apa Headernya juga Oke ya ko Yang casting 41 dari flex Bagus Oh Udah mudah ino lagi Yaudah Tugas dulu Shoot dulu Shoot dulu ko Oke Oke ko Sambung ntar Berisik soalnya Iya ko Baik lagi sama Master Kocu Siap ko Ko gimana ko? Saya ngerjain 850i Sama Ivan Kolaborasi seperti biasa Kolaborasi seperti biasa Risik gila Nah ini mesinnya lagi gue panasin Biar siap buat di run Nanti abis dari map Soalnya tadi Teddy ngerun standar sampai 2 kali Jadinya iya Gue dinginin maksudnya Iya iya gue dinginin ya Baru aja kerjain ini doang seharian Ada yang lain Bahaya nggak ada Aris Nggak ada lah Nggak ada lah Tunggu ini doang Bocon dong Ya biasa lah Ini ada kerjaan lah ya gue Konten gue nggak ada nih Nggak ada Tadi gue malah ngomongin soal Lap ground diamond Mau beli lagi? Nggak Bikin konten Buat viewers mungkin ada yang mau beli Mungkin ada yang tertarik Diamond gede? Empat karat Empat karat Gue taruh di lu Lu taruh di ini dulu lah Di kuping? Iya kuping empat karat Ya ntar pada komen aja Benar 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 Ini shoot ini nih Oh ini? Ini shoot 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 Ini Apa yang Celebgram ya? Celebgram nih Hai Celebgram Jangan lupa subscribe channelnya siapa? Hahaha Channel lo Ini temennya Temennya Raffi Ahmad ini Ini temennya Raffi Ahmad ini Temennya Raffi Ahmad ini Temennya Nagita Siapa lagi? Siapa lagi? Temennya Antony Cokro Siapa lagi? Jadi Korbusier Jokowi Cut aja Jokowi Apa? Letop ini kok Ini letop ini Ini dia lagi mau recun Lain Quisher Dia baru ngambil nih Kelsey 100 Sekarang kita shoot Sekarang kita shoot Yang punya apa kemarin? Juice apa? Juice apa yang kemarin? Segelas Segelas juice Segelas juice Segelas juice Ini Ini bossnya Yang kirimin kita kemarin 8 biji Yaudah shoot lamaan Ini kirim sepatu deh katanya Iya Mungkin ada sepatu Instagram boleh di tag dong Instagram like aja Oke, tag Nanti mau kirimin kita sepatu Biar makin banyak followernya Thank you Terus buat Antony dan Robert Thank you udah ke ref Udah mempercayakan semua mobilnya ke ref Tapi harus Oh berisik loh Lepan nih berisik nih Baik lagi bersama Master Kucu Hantem loh ini Gila kita udah lama gak ketes mobil Waduh Sekalanya ketes mobil Waduh Ya emang langsung hantem Waduh aja Boleh dah dikit dah Udah semua tuh? Belom Serempat doang Oke Gak berani lah semua Kok kita lagi Kok kita lagi di mobil apa nih? Ini M850i kok Gila Top ya Ini M850i Ini mobil agak rare Kita cuma baru ketemu sekali nih Ini mobil ini Kok ini top gue Ini gak ada di jalan gue Iya Gue biasa menaiknya M8 kok Lius Iya lah gue seringnya naiknya M8 Gimana tuh? Di Eropa di sini Kita lebih sering lihat M8 daripada M850i M8 di sini punya siapa? Anak mochi ada? Anak mochi ada Berapa duit? 8, berapa gitu gue lupa? Gila Iya 82 kalau gak salah Itu gila sih gue Itu lagi ada second juga di auto 88 Kalau ada yang mau beli M8 Lagi ada second Orang beli M8 8M Itu artinya udah harus bener-bener fanatik BMW M Harus Itu bener-bener harus Kalau kan gak mungkin Gak mungkin Karena harganya udah gak masuk akal Itu ke harga segitu kalau gue beli GT3 Udah pasti Eh sorry sorry Turbo S Turbo S EU Iya EU Ini mesinnya berarti 4400cc V8 Twin Turbo Kenapa? Twin Turbo Gue udah lihat Inteknya ada dua kok Oh iya iya Inteknya ada dua Jadi mungkin turbo nya kecil dia Turbo nya lebih kecil Beda sama yang M8 Turbo nya Beda sama yang Turbo M Mungkin jerauannya juga kalau gue bilang agak Iya Jerauan mesinnya juga beda kayaknya Sama kayak X5 yang V8 Sama kayak dibanding X5 M Hmm Yang mesinnya sama-sama 4400cc Tapi yang V8 biasa turbo nya lebih kecil Betul-betul Kayak gitu Gitu aja Kurang lebih kayak gitu kok Ini mobil tahun 2019 2019 2019 Makanya tadi kita bisa remap Tanpa harus kita unlock Kopi di unlock Oke Ini customer nya Beamer Coding Ivan Dia nitip disebut namanya Ya Hmm Tapi Collab sama AP Cokro Seperti biasa Oke Pakai Boot Mod Stage 2 Boot Mod Stage 2 Terus Inteknya MST Intek MST Kenal Pod nya pakai TI Kenal Pod TI dari Cina Ehm Gue gak tau dari BP Performance Dari BP Performance Kata Ivan dari Cina Oh dari Cina Ini bikinan Cina Iya jadi Walaupun bikinan Cina Tapi ini Full Titanium Full Titan Full Titanium sampai belakang loh Suaranya juga top Iya Terus tadi suaranya di Dyno Cukup Cukup oke suaranya Iya Hmm Gak terlalu cempreng loh Gak gak Gue kira bakal cempreng Ternyata oke Ini kita ngetes Gak ada plat nomor nya Hmm Hantemnya belakang gila Hantem aja Hantemnya kita belakang gila Plat nomor nya MNCV tulisannya Men Cave Wah gila nih orang Top Oh Belong kanan lagi Waduh gak aku ini Masuk aja kok Gila suara blow Mantap juga tuh Top Ini lagi jam-jamnya rame ini Iya salah nih kita tes mobil sekarang Kita mesti tes mobil ntar jam 6 Mesti jam 6 Bagikan udah mau cabut Udah gergetan dia Hmm Udah akuat dia rev terlalu rame kata dia Hmm Terlalu rame Terlalu gila kata dia Oke Ya kalo kita sih udah biasa kok Hmm Kok ini secara interior sama M8 sama? Sama Interior sama M8 cuma beda dari daerah sini doang nih Sisanya sama Sikat gua Ini persenaling nya aja keren pake Swarovski gini ya Iya Karbon dia Hah? Karbon? Ya bukan karbon, Swarovski kaca Kaca Ini torsinya 950 tadi 650 HP, 950 NM Eh gila 650 HP dari versi non M Yes Berarti udah lebih kenceng dari M4, M3 Iya betul Ini selevel sama M3 nya Koyus M3 Koyus kan belum custom tune, cuma berflex fuel Oh Itu di 6,5 aja gini dari OMAX Hmm Harga baru berapa beli? Ini gua kurang tau Kayaknya sih 3,5an ya Hampir 4 kayaknya Ber 4 ATPM? ATPM Oke Udah rame kali kok Oh berarti 850 aja masih lebih mahal dari M3 dan M4 Iya karena kan dia Pajaknya gede kan Soalnya dia CC gede Terus dia X-Drive Hmm Oh X-Drive bener Iya bener Iya Gila kok Tapi suspensi baru pakai kapal ya mobil Jadi rinyek Ya begitu Berasa ngayun ya Ngayun gitu Ngayun gitu Nggak enak Jadi menurut Koko Can ini adalah mobil gagal tadi lo ngomong Iya menurut gua ini Bukan platform yang bagus Jadi M8 juga dong? Iya sama M8 juga bukan platform yang bagus menurut gua Ya dia bikin M8 itu kan untuk ngambil Pasarnya Mercy Mercy Pasarnya itu ya S Coupe ya Pasarnya S Coupe S Coupe Continental GT lawannya S Coupe Nah dulu kan gini Dulu kan ada CL63 Iya Terus ada CLS63 Betul Terus CL63 nya dilangin Gantinya S Coupe kan S Coupe Ya Nah ini buat lawan itu Iya Jadi yang Grand Touring gede CC gede Tapi 2 pintu Betul Betul Top soalnya kok Soalnya oke ya Aduh kayak ciu-ciu gitu ya Itu dari Intake Dari MST Kilometer udah apa? 20 ribu Ini dipakai nih mobil Udah diongkrong ini Dipakai nih mobil, bener-bener dipakai Oke Kita lihat dari joknya juga kelihatan Udah mulai used, mulai beaten Hmm Jok di sebelah sininya nih Hmm Udah mulai ada beaten Udah Gak tau gue gak kenal Ya kalau gak anak muda gak kenal Koko Eto Tansil lah pasti kenal Ya kalau gak anak muda gak kenal Soalnya kan ini dari Menkif Oke Hmm Ini buat ini Ada Iya coba On On Udah on Udah on Udah on Nah Ini off Ada suaranya Iya Coba gue on ya On Udah Belum kok belum berubah Oh iya udah 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 dong Idolnya Idolnya ternyata gak berubah ya Idolnya sama Ini kan cuma kapot Tidak tau Idolnya Kalau biasanya kalau valve kebuka kan Idolnya berubah Lebih berisik idolnya Ini enggak Tapi begitu di gas Diisi power Berubah dia Hmm Ini sangat kedap sekali di dalam sini Betul Ini sangat kedap Gila Betul Udah Kayak hampir selevel ya S kelas Ya selevel seri 7 lah Hmm Selevel seri 7 lah Ini emang mobil nyaman sih emang dibikin ini Makanya gue Terus badannya gede banget Berperpanjang Kayak Kayak kapal Tapi di belakang tetep gak bisa duduk Iya di belakang tetep gak bisa duduk Makanya gue bingung Ini desainernya BMW Bagaimana ini Dan kursinya tegak banget gue Iya kursinya Kursinya gila sih itu tegaknya Hmm Wah ini kacau ini Gila Apa? Kenapa gue? Udah harus hantem kita Ini lu lihat tuh Gak gerak hantem Kanan gue Kalau gak nyangkut lu Hmm Tahan tuh Tahan tuh Orang udah mau buka puasa Jadi udah mulai Udah mulai Gak bisa berpikiran jernih Iya betul Oh hantem Gitu kok Gitu kok Hahaha Aget Aget Agetin gue ya tenangnya Cuma agetin Gitu kok deh Gila sadis sih Asik Hmm Dan gak takut ngesot ya Enggak, karena ini X-Drive Tapi gue berani injok full Iya bener bang Tapi gue berani injok full Gila enak banget emang Hmm Kayak CLS tapi Napak Betul Rasanya Berasa berat sih mobilnya Tuk, 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 tuk Gitu Oh gak ada Tata, 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 tata Iya Walaupun kita udah masukin di boot modnya Kita udah masukin Oh Oh Oke Itu dia Coba kita lepas gas Gak ada Gak ada Error Gak ada Gak, gak biasa mobil-mobil begini emang Boot mod suka ada bug juga Kadang-kadang bahwa nyerinya Ini gak akan se-perfect Gak akan se-perfect Si M4 Gitu-gitu loh Yang banyak di pasaran Hmm Karena mesinnya jarang Iya Waktu begitu downshift ada Ada, downshift ada Tapi begitu lepas gas tadi gak ada Hmm Bingung juga Wah ini bisa hanteng ya Wow Lagi Lagi Gila Mantep bener-bener gak berasa sama sekali tadi Gue udah kayak Cepet Gila Gila Muscle Muscle car Jep Apa? Gak ada Gak ada box German Muscle Lagi-lagi-lagi Gue mau merasakan lagi German Muscle Besok Gue Kadang-kadang ada Kadang gak ada Tunggu lo Popsnya Kalau orangnya nanya gimana Login gitu Iya dari boot modnya Mau gimana Nah ini hanteng gue Sabar Gila Gila Disitu udah 130 Iya gila Power ngeri ya Ternyata gue logging Semuanya sih oke Gue logging Semuanya bagus Jadi busnya naik dari 17 PSI ke 23 PSI Gak banyak juga Iya Lumayan banyak sih 6 PSI 6 PSI Masa setengah bar lah ya Gila lumayan 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 Gak bincang anda itu Per turbo Iya per turbo Bukan gabungan ya Bukan Karena kita loggingnya juga cuma di satu sisi Jadi kita logging di sebelah kiri Kita gak logging di sebelah kanan Ini XAP Mobil juga udah ada XAP Makanya tadi ngopernya Tadi lu rasa lebih Lebih crispy Lebih crispy Loh ngopernya lebih crispy kan lu Lebih begitu dia ngopernya Hmm Iya Top nih Gak sih gue tetep gak suka Atau bener Enggak Gak ada soul mobilnya Hmm Iya Grand Tourer lah Iya Ini mobil nyaman yang bisa Sebenernya kalau di luar negeri lu bisa pakai arian Kalau di sini padanya kegerian Iya Jadi rese kan Jadi rese Ini buat lu ke Nah ini sekarang udah ada nih Wah gila hampir nabrak kok Saat bayar gue nahan mulu Pak Buat lu ke Surabaya Hmm Ke Bandung Buat hantem Cipolarang Buat hantem Cipali Iya Ini salah satu option yang bagus Bukan sama istri tapi Hmm Bukan sama istri Ya itu kan terserah Terserah yang punya mobil Kalau sama istri jadi gak seru lah Bener Jadi diem-gieman di mobil Biasa aja Sama-sama in handphone Iya biasa aja Lu jadi kayak Ah ini mah dengan gue sendiri aja Gitu kok Iya Betul Kenapa tuh orang Gak senang kok dia 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 Gak tau deh gede Kita naik mobil Harganya berapa kali lipat mobil dia tuh Gimana kok udah Udah kok Jadinya Begini mobil Ya Ya gitu lah tadi Ini kayak gue bilang Apa gak ada berbelahnya Gara-gara lu di sport plus tadi Enggak sama aja kok Lu mau di sport Dan sport plus sama aja kok Oh iya Di BMW sama ya Di BMW sama ya Di BMW sama Oh dia kadang-kadang ada Kadang-kadang gak ada kok Kalau ini lagi ada nih Kadang-kadang dia bisa gak ada Gitu Tapi oke lah So far Ada improvement Berbelah ada improvement Dari standart yang penting kan Oke Itu aja Harga sama tapi Apanya Untuk boot mod yang 6 silinder Oh beda beda Oh ini lebih mahal Lebih mahal Berapa? Jauh kan? Yang Lumayan nih bedanya Kita jual Biasanya kalau yang disini Berapa persen lebih mahal? Persen aja Ada persen ya Dari persen ya 20% Lebih-lebih Hampir 30-40% Oke Itu ada Simbol M nya di coding? Iya itu di coding Oke Tadinya gak ada Yang M ini gak ada Oke So far mobilnya aman So far mobilnya aman Ada lagi Yang mau bahas Semuanya begitu-gitu aja Karena kita udah cukup familiar Sama mobil ini Hmm Konsumsi BBM 1x4 Hmm Biasalah di V8 Hmm Lagi itu bisa Oke Ini menurut lo Ini gak ketinggian ya? Enggak Kalau Soalnya lebih tinggi setiap gue Ada daripada ini Setiap gue masih lebih tinggi Jadi menurut gue masih oke Jadi Pandangan juga masih Masih enak nih kok Pandangannya masih enak Cuman yang gak enak Pandangan belakangnya nih Pandangan belakangnya Ini agak susah nih Kalau lagi mundur ini agak susah Hmm Sisanya oke sih Sama spionnya agak aneh nih Kecilan sedikit Oke Thank you Koko Siap Balik lagi bersama Santo Kia Hadir Waktunya apa nih Toh? Bacain Saweria Berhubungan besok libur Sawera Ini sebenarnya Sawerianya udah ada yang lama banget Tapi gue belum bacain nih Iya Iya Dari Versace Kenapa payment top Toppat Gak bisa di bengkel Teddy Rev Kenapa kita gak bisa pakai toppat? Wah gak hafal tuh Hahaha Ya gak tau ya Ketentuannya mungkin Kok Teddy males kali Atau ya Makan ada potongan lagi Ya kan terus Ya sebenarnya enak sih ada toppat emang Jadi deh Orang pake Toppat kan bisa dapet voucher juga Iya kan Bisa kecilan mungkin Iya Ini bisa juga Yang berikutnya dari Villa Nabila Pacet Tanggal 12 ini Wow Gitu doang Wow juga Oke terus kita sekarang baru yang ke yang baru nih Siapa nih Dua KD Piu 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 Dua KD Piu Piu Terimakasih Buat pengereman Mending pake kali perstandar Ganti disc brake drill Atau pake BBK Harga under 20 juta Yang refurbished product Thank you Menurut lu gimana? Ya main BBK Perstandar Ya tapi kalau BBK nya yang model refurbished gitu Tetap mending BBK Tetap mending BBK Oke Jawaban gua ya bener Tetap mendingan BBK Refurbished Tapi make sure Asli gitu loh Boleh pake BBK Tapi yang asli Ya terus refurbished nya juga Ya seal-seal nya udah ganti Ya ternyata kan pasti pistolnya lebih banyak kan Kalau BBK Depennya kali perstandar Iya Tapi Reverbished nya yang bener Ada orang tuh kayak Reverbished nya kan asal-asalan gitu ya Kalau misalnya cuma asal-asalan segala Mendingan pake yang Ya kayak Enrico gitu Paketannya Ya kan Kalivernya tetap standar Tapi bisnya sama Kapasnya Kapasnya Upgrade semua Karena dulu gua pernah Sebelum Avanza pasang AP Racing itu Gua pernah mau belanja Sumitomo Copotan dari Lexus Iya Tapi setelah ditimbang-timbang Kayaknya untuk Pengereman Mending Yang pasti-pasti aja Gitu Daripada yang bahaya-bahaya Artinya kan nyawa taruhannya itu Iya Berikutnya dari B2580CN Bopo Ardi Terima kasih Ini buat Mas Dede Katanya biar perkabelan langsung dirapiin Langsung aja kirim Berikutnya dari Lutfi Ardhika Oh ini udah Makasih Bapak Putih Ini gua udah sebut kemarin Iya Lalu gua kemarin mau nyapa Malu oke Sebenernya mah nyapa-nyapa aja gitu ya Iya bener Mungkin Yang pemalu gua kali Yang pemalu Jadi kalo misalnya ketemu orang itu Gua juga suka Gak bisa kayak langsung Gua gitu Jadi kalo misalnya gua liat Ini Kayak pernah liat tapi gimana gitu ya Gak pernah liat nih Ini kayak Ini kayak Sama-sama malu-malu Jadi ini ya Ya udah Akhirnya gak ngobrol gitu kan Oke Buat taktil Mas Santo dan teman-teman Iya Terima kasih Iya Semangat Santokya dan Friend Wow Iya Sama-sama Oke Kemarin kayaknya dia lewat nih Pake si X5 Ada Stiker Refed B Berikutnya dari 88 Innova Busuk Jajan Bukapuasa Innova Busuk Hari ini dia kasih Iya Oke Nah ini Innova Busuk masih nunggu Injektor Iya Oke Udah udah abis Iya Iya Terima kasih banyak pokoknya Buat para netizen Yang sudah Iya Nyawari ya pokoknya Buat anak-anak rep Berkah terus pokoknya Jadi minggu depan ada tabungannya Ntar kita bisa buka puasa bareng lagi Iya Oke Satu kira ngapain nih? Ini udah jam Mau jam 8 loh Istirahat lah Bareng keluarga Oh iya oke Gak ada lembur? Enggak Oke Selamat beristirahat Santokya Iya Selamat berlibur besok Iya Berakhir pekan Sampai jumpa lagi hari Senin Sip Mantap pokoknya Thank you Santokya Sama-sama Wow Jangan lupa Jangan lupa Sawerianya Hahaha Yang bilang jangan lupa Sawerianya Gila dulu jangan lupa like-nya sekarang Sawerianya Oke Sip Orang-orang udah tau kan like-nya Tetep-tep dong Iya gak Sip Lanjut Sip Baju lu gak oke Halo halo Ya i think bisa Baik lagi bersama misterius kuku misterius What do I call you Mr. Diamond Mr. Diamond Mr. Diamond what do we have here gila biasanya kita selalu ngobrol otomotif ya jadi di channel ini selalu otomotif tapi hari ini kita mau merambat ke yang nyeleneh sedikit kok apa ini ko diamond it's a lab-grown diamond so it's a real diamond it's a real diamond asli asli it's 100% real diamond 100% yes but it's just that it's made from lab jadi it's called lab-grown diamond ya jadi mungkin buat yang belum tahu ya berantar berisik lu jangan tegang gitu munganya dong oh nggak aman misterius tenang aja nggak kelihatan juga ntar aman 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 bukanya misterius kita nyantai aja tau siap-siap disini nyantai ya jadi diamond itu buat yang belum tahu ya jadi sekarang tuh nggak cuman bisa dihasilkan dari proses natural proses natural itu berarti yang tertimbun di kedalaman tanah bumi gitu betul ini sekarang dengan proses yang sama tapi bisa direplikasi di laboratorium betul nah ini produknya ini produknya jadi kalau misalnya orang bilang lab-grown diamond itu diamond beneran ya diamond beneran itu pasti diamond beneran ya kekerasannya clarity nya cut nya semua itu mengikuti natural diamond punya standar ya kalau misalnya kita cek pakai alat yang diamond itu yang yang bunyi pasti nyala pasti nyala oke pertanyaan berikutnya gimana caranya bedain natural diamond sama lab-grown diamond berarti um actually kalau ditanya begitu dengan kasat mata 100% nggak bisa dibedain punya even the greatest gemologist if you were to google it it's impossible to tell secondly kalau memang bener-bener mau ngecek itu ada alat khusus alat khususnya itu mahal ya nggak murah dan itu bisa membedakan natural diamond sama lab-grown diamond apa yang membedakan natural diamond sama lab-grown diamond itu sebenarnya itu hidrogen yang ada di dalam diamondnya tersebut begitu loh kalau natural diamond itu mereka kalau kalau saya tidak salah ingat itu ada hidrogen kontennya kalau lab-grown diamond itu dia nggak ada hidrogen kontennya di dalam apa itu sebenarnya yang terbuat dari diamond ini kan sebenarnya karbon dia aslinya iya jadi natural diamond itu dibuat millions of years like di bawah bumi because of the correct heat and temperature and pressure and pressure ya itu terbuatlah natural diamond the raw material is the same actually so how do you pasti kalau misalnya mau bikin lab-grown diamond kan harus ada seatnya juga dong how do you get the seat itu yang selama ini gue baca-baca setelah lu introduce gue ke lab-grown diamond yang gue masih bingung itu seatnya itu dari gimana how do you get that the BG awalnya okay if you were if you were to ask me that to be honest i'm really not too sure oh okay yeah i'm really not too sure yeah how do you get that but as far as i understand the raw material is the same yeah the same that i know i know i mean i watch a lot of youtube videos jadi kayak even sampai kayak apa metodenya aja ada dua kan apa yang lu bilang CVD sama HPHT iya CBD itu chemical vapor disposition HPHT itu high pressure high temperature dan kalau kayak itu yang lebih bagus yang mana rata-rata 90% of the lab-grown diamond itu terbuat dari CVD sih oh oke bukan yang satunya lagi HP bukan HPHT oh iya CBD rata-rata sih ya oke nah sekarang how many do you have here i have uh i brought 12 uh lebron diamonds here 12 yeah but the certificate i think is about 15 or 16 yeah because some of which is uh worn by my wife yeah so 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 i didn't bring it nah ini ada yang yang variasinya berarti dari berapa nih berapa karat yang paling kecil karat saya hari ini bawahnya itu yang paling kecil itu satu karat oke ada yang dua karat dua setengah karat tiga karat tiga 3,2 karat sama 4,16 karat gila 4 karat mana ini berarti iya ini udah secara jelas ya iya bisa lihat di sini sih 4 di sebelahin sama satu karat coba hmm oke sih you can see the difference difference is oke kita ngomongin ini dulu kalau misalnya natural diamond gue pada saat mau propose istri gue waktu itu gue beli setengah karat setengah karat itu gue bayar 45 jutaan oke itu good price um oke depends on what is the cut what is the clarity do you remember lupa sih oke um just i mean i just want to explain to um our viewers actually natural diamond price ya misalnya kalau one day you try to sell it away i can be assured that the price minimum you need to take a hit of between 40 to 50 percent hmm natural diamond jadi misalnya kalau yang satu karat di color vvs2 di color vvs2 it uh i think easily 12 000 us dollars there about easily 12 000 us dollars jadi kalau misalnya beneran mau dijual itu take a hitnya itu anggap lah 40% atau 50% itu jadi mungkin down to six to seven thousand only this is one carat one carat is 12.000 yeah the color vvs2 i'm saying about the best uh color yeah which is the color yeah why do i compare it with vvs2 because all my stocks here are all vvs2 so i'm trying to compare apple to apple kind of thing gitu loh jadi supaya viewer juga jelas gitu loh apa what i'm talking about begitu jadi basically 12.000 kalau misalnya beneran mau dijual dia anggap setengah harga hilang begitu loh oke jadi tinggal 6.000 tinggal 6.000 jadi in actual fact you already lost 6.000 dollars whereas if you were to buy a lap-grown diamond with the same clarity with the same carat satu carat juga satu carat di color vvs2 it's only 1.000 us dollars 1.000 us-dollar 1.000 us-dollar 1.000 us-dollar 1.000 us-dollar jadi harganya satu per 12 um bisa dibilang begitu iya yang satu dua belas ribu yang satu seribu iya gila dong jadi memang sebenarnya ever since lab grown diamond become very famous and popular uh the biggest company in the world that yang menopoli diamanan adalah The Beers, di Amerika. Mereka mengembalikan harga diamanan diamanan natural. Sangat bad, mungkin mereka mengembalikan 25-30%. Jadi sekarang harganya natural diamond di seluruh dunia juga jadi turun. Jadi turun. Semenjak ada inception lab diamond. Ya, lab diamond ini sebenarnya sudah ada diamanan selama 10 tahun. Saya akan bilang, selama 10 tahun. Jadi sebelumnya itu ya, pada zaman 10 tahun yang lalu yang orang-orang masih belum begitu kenal lab lab ground diamond, banyak itu pedagang yang nakal. Apa itu pedagang nakal? Jadi dia jualin lab ground diamond, dibilang natural diamond begitu. Jadi banyak yang nipu. Dan sebagai pembeli customer, mereka juga nggak bakal tahu lah. Kalau misalnya awal-awal, pada saat awal belum ada edukasi, belum ada yang ngomong apa. Betul, betul sekali. Jadi banyak banget yang nggak tahu gitu loh. Banyak banget yang nggak tahu, banyak yang ketipu sih sebenarnya sih. Iya. Jadi pada saat lab ground jadi very-very popular, Mereka melakukan, ada yang bedain lah right now. Banyak dari lab ground diamond yang certified. Lab ground diamond itu bisa di certified oleh IGI atau GIA. GIA, saya maksudnya kita semua tahu, ini adalah institusi yang sangat benar-benar yang buat certified diamond. Dari Amerika. Dari USA. Kalau IGI ini dari Belgium. Iya, dari Eropa, Belgium. Jadi, semua lab ground diamond ini, di girdle ini, dia ada tulisan LG dan sekian nomor. Ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah lab ground. LG untuk lab ground. LG untuk lab ground, that's right. Jadi ini untuk... Di grafir di dalam, di bodinya. Di inskrip di dalam. Tapi lu cuma bisa lihat pakai mikroskop. Iya, yang bisa... Pakai loop. Pakai loop, cuman loopnya itu mungkin harus 20 atau 30 kali lipat. Supaya bisa lihat sampai dalam banget begitu. Oke, karena kecil banget berarti. Karena kecil banget, benar. Iya, jadi ini ada dengan sertifikat seperti ini. Dan sertifikat ini, itu ada... Itu dikirim di IGI. Jadi, ada... IGI report number over here. It will be encrypted. The numbers are actually encrypted in the diamond. Jadi, ada barcode-nya juga gak sih? Barcode di sertifikatnya ada. Tapi di diamond-nya gak ada? Di diamond-nya tidak ada barcode. Di diamond cuma ada nomornya aja. Ada nomornya aja, betul. Iya, jadi... Whatever you see in the sertifikat, I mean, tadi Pak Robert nanya, Apa itu barcode-nya itu? Ya, this is the barcode over here. As you guys can see. This barcode, if we were to scan it using our phone, Itu keluar langsung. Iya. Tapi kalau misalnya dalam kanan kayak gini, Ya kalau misalnya gua acak-acak, Lu juga gak bisa secara cepet tau yang mana yang mana. Kan, this is... Lu bisa tau karena ini udah dimark belakangnya. There is a marking on the back. Yes, yes. Tapi kalau misalnya markingnya gak ada, Then you'll have a... Ya, lu jadi pusing dong. If gak ada, what I can do is... Maybe I will just go to any... The jeweler... To ask them to tell me the numbers. Satu-satu diintipin. Iya. Mau gak mau begitu. Kecuali kalau yang 4 karat begini kan maksudnya udah gede sendiri. Ya. Dibandingin sama yang lain. Ya ini udah jelas lah. Ya udah jelas. Kalau yang 1 karat misalnya ada beberapa biji disini, Itu susah banget. To tell. Ya. Which one is which. Which one is which. By the way ini kan di... Kalau kita mau ngomongin diamond ya. So you have karat. You have color. You have clarity. And you have cut. But we are not gonna go into details on that. Oke. Kalau misalnya masih pada gak ngerti. Ya mendingan... Reset dulu. Biasanya kalau misalnya kita ngomongin diamond tuh selalu ada 4 C. Ya. Dari karat, color, clarity, sama cut. Oke. Ya. And it's all... Ada. It's all written in the... The certificate. That's how you grade a diamond. Oke. Sekarang kalau misalnya gitu. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi... Orang-orang yang kayak apa yang perlu beli lab-grown diamond. Instead of natural diamond. Buat siapa ini lab-grown diamond? Oke. Sebenarnya ini lab-grown diamond ini dibilang murah banget. Kalau dibandingin sama natural diamond, yes. But kalau dibilang kalau... Oke. Sebelum itu mungkin saya harus... Lebih edukasikan ke viewers. Dulu. I mean. There actually a couple of... They call it diamond stimulant gitu. What exactly is that? Cubic zirconia, moissanite. All this it's... It's... It looks similar to diamond. But it's actually not diamond. Iya. Kayak misalnya kayak cubic zirconia. It doesn't have the same hardness as diamond. And the closest... Competitor to diamond is actually moissanite. Ya kalau misalnya gue liat di Instagram selalu ada kayak... Moissanite, moissanite ditawar-tawarin gitu terus. Ya, exactly, exactly. Like that's not diamond. It's not diamond. Ya. You can do a few test which is very simple. Kayak misalnya moissanite gitu. You kalau bakar. Diamond itu it's... You kalau bakar pakai very high temperature. It will not break. Ya nggak bisa. Soalnya kan diamond... It's the hardest... It's the paling keras. Element di dunia. Di dunia. Di dunia. Ya. Ya. Jadi kalau moissanite itu pasti ketak. So how do you cut diamond? How do I cut the diamond? Ya. Kalau detail sampai kesananya jujur aja saya sih nggak gitu jelas ya. You kind of diamond with a diamond? Ya. Lo potong diamond pake diamond. Yes, 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 yes. And that's what I learned. Ya, yeah, yeah. I think you're more than an expert than me. No, not an expert. Karena semenjak lo... Ya lo bilang lo mau kita mau bahas ini ya gue did my research. Oh that's good, yeah. That's good, yeah. So basically... Come back again to your question. Who is the target market for lab groom diamond? I would say those people who are... Okay. Tunggu dulu. Sebelum itu mungkin gini loh. Diamonds it's still... Every woman's best friend I would say. Kenapa begitu? Well, The Beers has created a myth... Dari... Many-many years ago that says that... Diamonds is a... Maksudnya it's a symbol of love. When you want to propose you need to buy a diamond. Itu sebenarnya... Sesuatu is a marketing activity that has been done by The Beers. But... Itu sangat-sangat bagus ya. Maksudnya... The... Market has well accepted that. Begitu loh. Jadi, if you ask me... The target market for lab grown diamonds is actually people who are not willing... To... Have their... Pocket... Maksudnya... Paying up too much money. You still can... Buy lab grown diamonds begitu loh. You buy lab grown diamonds and you get the bigger... Bigger... Carat weight begitu gitu. Iya. Comparing to natural diamonds. Actually... A lot... A lot of people... They actually prefer to buy lab grown diamonds ever since... The inception of lab grown diamonds. Kenapa? Soalnya it's exactly the same. It's exactly the same. Terus... You get so much savings gitu loh. Iya. Dan... I mean... If you were to wear it in a party, nobody is gonna ask you. Eh... Are you wearing a lab grown or natural diamond? Ya. Let me give you a scenario. Mungkin... Misalnya... Anak... Kuliahan gitu ya. Okay. I've been going out with a girlfriend for many years. Okay. Selesai kuliah 2 tahun mau married. Ya 2 tahun lo... Kerja baru save berapa sih? Ya kan? So... Ya instead of spending... 12.000... Untuk beli yang... Okay let's say yang nggak 1 karat lah. You don't... Let's say kayak di kasus gue. Instead of spending setengah karat... Seharga 45 juta. Exactly. 45 juta waktu itu gaji gue 10 juta sebulan. So that's like already like my 5 month salary. Gaji gue 5 bulan. Gue pake buat beli diamond setengah karat. Ya yang kualitasnya juga nggak oke-oke banget. Exactly. Buat propose ke bini gue. Exactly. Nah sekarang kalau misalnya waktu itu ada option... Live ground diamond, ya pasti... Dengan 50 juta gue bisa berapa karat? You probably can get... 3 karat. 3 karat. 3 karat? Ya. Ya udah pasti kan gue belinya yang itu dong. Ya 3 karat ya. Exactly. Jadi lompatnya dari setengah karat ke 3 karat. Yes. Dan kalau misalnya lo pake... Karena... Again... Mau lab ground, mau natural... Semuanya bakal dikirim ke IGI atau GIA. Exactly. Untuk di... Certified. Certified. Dan mereka nggak ada pilih-pilih tentang lab ground terus di jelek-jelekin nggak kan? No, 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 no. Cara nge-grade-nya tetap sama. It's 100% the same. Jadi pada saat lo pake, ya... Again yang kayak lo bilang nggak bakal ada yang tau. Orang-orang. Yes. Tapi dengan adanya ini, sekarang kalau misalnya gue ngeliat... Cewek gitu diamondnya gede, ya pasti ntar gue jadi mau nanya. Apa lab ground nih? See the one on your ear? Well... Di kuping lo berapa? Satu karat? Satu kakar. Oke. Well, begini ya ke Robert. Well, we are good friends. You probably can ask your good friends like... Whether is it natural diamonds or lab ground. But it's just... For the sake of passing remarks, that's all. Yang isengin doang lah. Exactly. But if you were to meet somebody... Who is of a... Probably I would say the same social status as you. I mean you... And you just know this person. I... I... I hardly... I mean I... I'm 100% sure you will never ask her. If that's lab ground or not. Because it's insulting. Yeah. It's insulting? It's insulting if you were to ask somebody like that. Like I mean... You are trying to find out like... Hey dude. Are you paying like... 100 million or 10 million? Ya dong. Sekarang kalau misalnya... If it's insulting, that means... You are trying to find out like how much I pay for the... Accessories that I'm wearing. Yeah. But some people they might not like it. Oh yeah. 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 I'll give you an example. Misalnya kamu pake... Jam AP. Yeah. You are wearing an AP. I wouldn't go and ask you... Eh... Is your AP real? Hahaha. I mean... It's insulting in a way... If I were to ask you. So... So lab ground it's... This is fake. I can give you the answer. I mean... No doubt. Lab ground diamonds... It's diamond. It's real diamonds. But... Some people of a very high social status... They want... To feel... Admired... And appreciated. Jadi mereka itu... Will not be comfortable telling you... That they're buying lab ground... Or natural... Or other... Or other... I mean that's my point. Makanya kan... Ya kadang-kadang ini yang... Kayak misalnya... Setiap kali gue ngeliatin orang podcast... Tentang... Lab ground diamond versus natural diamond... Gitu kayak... Mereka gak ada... Gak ada membahas sampai sedetail ini... Gitu kan... We wanna address the... Elephant in the room. Ini kan isu yang paling gede. Betul, betul. Kalau seseorang... Satu... Misalnya cewek pake... Lab ground diamond... Sebelahnya pake natural diamond... Apakah... Yang satu bakal lebih merasa bangga gitu... Atau... It's all in the mind sebenarnya... Cuman kalau... Kalau... If you were to ask me... Walaupun satu bakal lebih bangga... Than the other... I would say... There is no way... To tell the difference... Ya... Kalau gak nanya kan... Well... And we won't be asking anyway... Gitu kan... Cuman bakal liat gitu kan... Kalau memang nanya pun... We say that... We are wearing natural diamond... Even though we are wearing lab ground... Nobody is gonna contest you... Okay... Ya... So... Personally... Personally... Gua bakal beli lab ground... So it's not a... Question anymore... Semenjak ada lab ground... Gua pasti bakal beli lab ground... Karena... It makes more sense... Gitu... Ngapain lu spend... Yang jauh... Lebih mahal... Jauh lebih... воeller... Gitu... 苗... Gitu jauh... Hawn... Gitu much easier... making lab ground... The natural... Κamsi... M tremorsi... Lalu snacking... or... Tiere... Okay... Cuman karar... shorter picuit... Dari awal... Daimon has never been a tool... Ambulan... I mean... I need to let you know... This... It's never been a tool... Great così... But it has been manipulated... dimana pemerintah ini yang disebut The Beers di Amerika. Jadi mereka beli semua material yang sepatu. Sebenarnya, material yang sepatu ini mudah dianggap. Bukan yang mudah dianggap. Tapi mereka beli semua yang besar dan... mereka letaknya, pelan-pelan, kecil-kecil. Jadi, terlihat sangat susah untuk dapatkan dianggap. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak begitu. Sebelum tahun, jika kita melihat pemerintah ini, dianggap itu tidak pernah menjadi investasi yang baik. Jadi, jika Anda tanya, dianggap itu lebih mudah untuk dapat? Saya akan mengatakan bahwa ini mudah untuk dapat. Jika dianggap itu lebih mudah untuk dapat? Sebenarnya, itu sepatunya mudah. Tapi, dianggap itu dianggap oleh The Beers. Jadi, Mungkin ada yang berkata, oh ini langkah nih, diamondnya ini apa, ini itu. Mereka mencoba menjualnya lebih berharga. Tapi, sebenarnya itu tidak terjadi. Jadi, kayak film itu dong, blood diamond. Ya, maksud saya, masalah yang lain yang saya ingin mengatakan adalah, apa yang benar-benar adalah blood diamond? Ada banyak orang, kayak di South Africa, ada orang yang membunuh satu-satunya, hanya untuk mencoba mendapatkan material dianggap. Ya, untuk referensi semuanya, hanya menonton filmnya, blood diamond. Itu yang terjadi, kan? Jadi, dengan memilih lab grown, Anda menurunkan risiko memiliki blood di tangan Anda. Ya, itu adalah blood-free diamond. Kayak, tidak ada orang-orang yang selesai, disuruh kerja, suruh menggali diamond. Betul, betul. Ini dianggap di lab. Dan, sekali, itu sama. 100% sama. Oke, oke, oke. Apalagi, bro? Apalagi dong? Lu harus ceritanya lagi dong? Maksud saya, aku pasti pasti, tapi saya tidak tahu apakah penonton saya pasti pasti pasti. Well... Sekarang ini, oke, gue tanya. Lu dapat barang ini dari mana? Di mana kamu mendapatkan? Kamu mendapatkan? Dari luar negeri? Ya, saya beli beberapa dari India. Oh, gitu. Di India, itu selalu adalah market yang paling besar untuk diamond. Oh, oke. Maksudnya untuk penutup. Ya. Untuk penutup itu, itu selalu ada di India. Kenapa? Kenapa India? Karena orang-orang sana aja? Ehm, enggak sih ya. Jika kamu tanya kenapa, saya pasti karena, emm... Well, first of all, India adalah benar-benar untuk diamond. Ya. Jadi, 90, I would say 90% of the world diamonds go through India first before dispersing to the rest of the world. Because they have got the one of the best cut in the world. Jadi kalau misalnya cutting-nya yang bagus-bagus banget itu biasanya itu di India. Hmm. Orangnya yang ngotong. Orangnya yang ngotong. Cut is always done by a person, right? Gak pake mesin, kan? Iya. By a person. Jadi, I source my supply dari India dan Hong Kong. Hmm. Okay. And it's all already certified, so you don't have to do anything. Exactly. It's all certified by IGI. Hmm. Okay, then, okay, kita kembali ke ini berarti ya, kayaknya udah lumayan jelas deh. I think we've been, udah berapa lama nih? 23 minutes. Now we get to the price. Right, okay. Tari kan udah sempet-sempet dikit ya dibahas. Iya. So, one carat of lab-grown. A thousand US dollar. Iya. In Rupiah. Seribu US itu mungkin kalo kita ambil kurus sekarang ya mungkin sekitar 15,8 juta ya. 15,8. You get the best color, D color, and with the VBS2. Hmm. So, 15 juta versus 150 juta. 160-an lah. 160-an lah. 170-an malah. Okay. Ya 170, satu berdua belas tadi kan kita bilang ya. Ya berarti 170 juta for natural diamond versus 15 million 15 juta for lab-grown. 15,8 sih itu BNZ. Okay, 15,8. And does the price increase exponentially as you go higher in carat? Jadi misalnya 2 karat berarti kali 2, kali 3 atau gimana tuh? Oh enggak. Cara hitungnya nggak begitu sih bro. Okay. Cara hitungnya nggak begitu. Cuman ya. Cuman ya. For 1 karat ya. The price is 1000 USD. For 2 karat. Depending. For me right now we have a 2.36. 2.36. This is 2.5. 2.5. I have a pair of 2.5. F color VBS2. And another one is. Let me see. 2.36. I always try to buy in pairs when I stock up. Biar bisa buat anting. Biar bisa anting betul-betul. Kalau misalnya customer mau buat anting ya I mean they have it is there. Oh ini sepasang. Ini sepasang. Sepasang. Exactly. Ini nggak? For the 3 karat ada juga yang satu pasang. Ya 3.23. Enggak. That's 3.07. Gila. Ya. That's huge. So there is a E color and F color. Kalau yang for 2.5 karat and 2.36 karat ini kalau yang. This is F color. 2.5 karat F color. It's about 2000 USD. Jadi bener-bener ya. Berapa 2.5 karat? Ya 2.5. Ya berarti 1 karat tadi 1000 USD. Ini sekarang. You add another 1000. Dapet 2.5 karat. Dapet 2.5 karat. Dapet season F. Dapet season F. Jadi turun dari D ya. Iya. Enggak. D, E, F. Ya jadi turun 2 kan. Turun 2. Ya dari D, turun ke E, ke F. Ya kalau yang E color. For the 2.36 is about 2.100 USD. It's a. Jadi gini loh. Kita lihat diamond itu gak selalu lihat. Dia punya karat. Ya karat penting emang sih. Makin gede. Typically makin mahal. Cuman we have to look at the color as well. Ya the color ini E color. E color itu typically is more expensive. Ya. But the D is more expensive. D is the, ya. D is the most expensive. Is it C? C gak ada? Enggak ada. So D is the highest. D is the clearest. Ya. Tapi sekarang gini ya. Kalau kita misalnya jajarin D, E, F. Kayaknya sama aja deh. You can't see it. You cannot tell sih. Kasat mata gak. Pakai mata gak bisa. Kalau udah ke belakang lagi udah mulai menguning baru bisa kali. Betul. Betul sekali. Betul sekali. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini di sertifikatnya ini ya. Di sertifikatnya ini dia ada nulis. Jadi. The color over here is D, E, F. Jadi D itu udah paling tinggi. Hmm. Dia udah paling tinggi. Kedua E, F, G, H, I. Hmm. Ya begitu. Terus turun lagi udah agak kuningan gitu. Udah kuning. Ya. Yang kuning mungkin buat kayak kalau gue liat di luar negeri itu buat orang-orang yang demen. Apa sih. Salib. Aksesoris. Terus semuanya pengen kecil-kecil. Diamondnya. And then they use all the J's. They use all the. Ya gak usah yang putih-putih banget lah gitu kan. Ya. Safe cost. Safe cost. Betul. Safe cost. Safe cost. Or you wanna make like a crazy chain. You know. Or you wanna. I wanna. Apa namanya nih. Kalau mau. Iced out. Iced out my watch. Ya di bor satu-satu. Taruh aja semua. Orang pakai G-Shock. Right. Okay. Ya. But mostly. People who. Play watches. And if they want to put. Diamonds into their watches. They will choose. White. White color diamond. Pasti white. Ya pasti white. Soalnya kan to begin with. The watch itself is really expensive. Enggal lah. Kalau G-Shock enggak dong. Ya kalau G-Shock ya oke oke. Iya. Nomor juga. Iya iya iya. Apa lagi bos. Apa lagi. Kita udah ngomong banyak nih. Iya. Jadi misalnya yang dua karet disebel 2 ribu lah ya. Kisaran seperti itu. Kalau yang tiga karet lagi ini. Dua ribu di rupiah berarti tiga puluh jutaan. Tiga puluhan juta lah. Tiga puluh satu, tiga puluh dua juta. Oke. Mungkin bisa. Kita give a range between 28 to 32 million rupiah. Oke. Iya. Kalau misalnya yang tiga karet. Kita kasih range aja mungkin kali ya lebih gampang ya. Tiga karat ini mungkin kisaran dari 50 sampai 60 juta. Oke. Depending on the color. Hmm. And clarity. Hmm. Jadi kayak misalnya. Ya gue. Ya kayak tadi. Gue dengan 40 jutaan. Tahun segitu. Ya sekarang gue udah bisa dapet 3 karat. Kalau dengan tahun segitu boleh tau gak itu tahun berapa itu? 2014. Kalau 2014 nah ini kembali lagi nih mungkin kita harus bahas sedikit about the history of lab ground diamond ya. Kalau dari tahun 2014 begitu sebenarnya harga lab ground diamond itu masih tinggi sekali. Masih tinggi. Masih tinggi sekali. Karena belum banyak yang bisa bikin. Benar. Perbedaan lab ground diamond sama natural diamond pada saat itu. Kalau saya tidak salah ingat itu mungkin bedanya cuma 20%. Oh oke. Jadi misalnya nih. Satu karat misalnya 12 ribu. Hmm. Ya berarti lab ground diamond masih mau 8-9 ribu. Ya. The reason kenapa lab ground diamond process has been going cheaper and cheaper ever since until today ya misalnya ya. Because kan supply is unlimited. Hmm. Supply-nya unlimited. Jadi kita bisa bikin terus begitu loh. Cuman ya kembali lagi seperti yang saya bilang. Hmm. When you buy diamond it has never been a good investment. Hmm. Jadi pasti buang duit. Pasti buang duit. Daripada ngebuangnya udah jelas. Terus. Pasti hilang setengah. Mendingan kita. Oke. Kalau misalnya lab ground dijual udah gak ada harganya kan. Sebenarnya begini. Kembali lagi. Buat banget. Kembali lagi. Kamu tidak boleh bilang tidak ada harganya. Kalau misalnya kamu bilang tidak ada harganya. Ini saya nyetok begini banyak. Saya semua buang duit dong. Enggak dong. Ini kan buat jualan. Benar sekali. Jadi tergantung tentang customer kamu lagi gitu loh. Misalnya kalau kamu udah pakai nih ya. Kamu udah beli. Kamu udah pakai. Kamu sebenarnya masih bisa jual. Bukannya kamu gak bisa jual. Iya. Cuman kan tergantung kamu jualnya kemana. Ya tapi ngomongnya harus ya. Ya this is lab ground. Dan gue udah pakai. Gitu. Jadi. But you need to understand one point ya. Diamond. You pakai. There is a misconception about lab ground diamond. Ada orang bilang. Wah ini bakal kuning lah. Bakal butak nanti lah. Kalau lu udah pakai. Itu udah salah lah. Itu udah salah. Iya. Diamond last forever begitu. Jadi what I might try to tell you. Is. Even after you wear it. Hmm. Does it last forever? It still last forever. Exactly. So can you still sell it? Ya bisa. Ya itu dia. Jadi tidak boleh. Ini misconception yang sangat-sangat. Tidak baik ya menurut saya ya. Ya. I mean seeing that lab ground. Gak ada harganya. Ya kita bikin. Apa. Ini kan ceritanya jual ke toko kan. Kalau ke toko. Pasti. Hancur. Hancur. Gak bisa. Jadi lu harus jual ke temen lu. Jual ke temen. Atau. Atau. I mean somebody that you know. Maybe. I mean. Not necessarily be friends. But. What I'm trying to say. Or pinpoint. The fact that lab ground diamond does have value. Bukannya totally no value. Gak bisa ngomong begitu. First of all. Raw material perlu duit gak? Ya. The wordmanship perlu duit gak? When the person cut it. Ya. To certify the diamond itself aja gak murah gitu loh. Jadi semuanya itu kan butuh duit. You have to. Sell it to a person yang udah ngerti juga lah. Know the value of the diamond. That's why we are having this. This is also part of education kan. Yes. Okay. Terus kembali lagi. Kalau misalnya yang 4 karat itu is about 70 jutaan. Duh. Kok gak jauh bedanya sama yang 3 karat? 3 karat is about 55 to 60. Oh. Okay. Iya. 70 juta. Mana nih. Ini berarti ya. Ini 70 juta. Tuh. Berdapat 4 karat. Ditaruh di tangan. Tangan cewek. Udah pasti keliatan kan. Udah pasti gede. Gede banget. Gila. Gede sekali. Boleh. Kalau robot di luat boleh buka. Coba lihat aja kan. Tuh. Langsung keliatan sparkle nya. Tunggung. Buat apa tuh? Tunggung. Buat ini. Buat ini. Buat ini. Buat ini. Buat lebih gampang gitu. Dilihatan. Ini mister. Mister diamond udah serius ini dia. See. You see the bling. Tunggung. Maybe put a. Put a light on it. See. oke ini buat gue gue mau beli langsung siap ya kalau kanan apa kalau kanan maksudnya ya lebih lebih menarik yang untuk ini iya takut menarik yang takut menarik salah perhatian gila ini keren sih oh my god i've never seen a 4 karat diamond di depan mata kayak gini ya this is my first time kemana paling gede lu kasih lihat gue yang tiga was it 3? 3.5 actually ya gila ini oh you only have one i only have one oke 4 karat biasanya buat apa cincin berarti buat cincin oh buat kalung juga bisa dong iya benar oke satu karat udah pasti buat anting biasanya biasanya anting tapi buat cincin bisa juga 2 karat 2 karat itu kebanyakan my customer bikin anting anting juga 2 karat gara-gara lab ground jadi udah anting aja 2 karat oke the thing about lab ground is this ya biasanya kalau orang yang udah go to lab ground they prefer to get bigger karat gitu loh soalnya kan they get a huge savings iya lebih murah juga ya jadi kalau misalnya kita hitung by nominal value biasanya itu the bigger diamond you get bigger savings soalnya bigger diamond itu kan jauh lebih mahal ya iya misalnya kalau 4 karat yang natural diamond i don't know udah pasti di atas 100 ribu US udah pasti itu what is this for this is a loop oh oke iya this is a loop to check on the diamonds gitu loh jadi orang yang ngerti diamond banget biasanya mereka nge-care dulu gitu loh liat wah ini diamondnya ada cacat gak apa gak ya inclusionnya gimana gitu sesuai gak dengan sertifikatnya hmm oke dan satu lagi ya yang the the thing that i learn gitu kayak misalnya dengan adanya lab ground ini bukan berarti kita bisa ke suatu lab terus pesen exactly yang kita mau oh iya tidak bisa jadi misalnya misalnya gue misalnya lu punya lab gue datang ke lu bos gue mau D gue mau VPS satu gue mau begini-begini-begini gak bisa juga gak bisa gak bisa gak bisa kan it doesn't work like that ya jadi oke what is CVD ya chemical vapor disposition itu basically itu mereka itu kayak ada alatnya itu mirip kayak microwave microwave terus taro raw materialnya di dalam with the right pressure right temperature and the right amount of time so that the molecule of the carbon itu form in such a way where it's diamond yeah and it requires a lot of time bukannya cuma sebentar aja kalau gak salah mungkin 2-3 minggu gitu loh iya jadi setelah prosesnya kelar dikeluarin you bring it to the IGI lab to get it certified then they will tell you what you get iya iya ini tetap random iya tetap random betul tetap bukan random ya maksudnya they are still trying their best to make the best possible outcome tapi tetap gak bakal kita gak bisa request iya kalau misalnya bisa request mas semuanya udah di color ngapain ada F color E color iya ngapain ada jelek-jelek ya oke oke iya jadi it doesn't work like that oke ya kayaknya udah cukup nih udah 36 minutes so ya kita bikin 40 menit ini ya oke sekarang kita kalau misalnya orang mau beli belinya kemana nih kalau ada yang tertarik nah ada viewer robot yang tertarik kalau memang beneran ada yang tertarik mungkin bisa DM aja ke DM aja ke DM aja ke gue? iya ke parrobat iya ke parrobat ntar tinggal misalnya maunya oh mungkin DM terus gue kasih listnya iya betul ya kan available-nya apa aja betul ntar ada biasanya ada tablenya ini satu karat berapa ini berapa nah terus ntar ya kalau misalnya mereka mau nego masih ada bisa? ya bisa lah kita coba soalnya kan kita juga lagi ada promo-promo sedikit lah gitu lah oke so what do they get when they pay? COD berarti? COD harus cash on delivery ya? cash on delivery boleh ya mungkin dimana aja ya kalau misalnya udah percaya transfer standard kita kirim juga boleh ya kan? bisa diatur lah itulah gila jadi jualan diamond nih ya gak apa-apa ya daripada tiap hari ngomongin mobil terus kan ya bosen juga lah sometimes we talk about something else yes 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 ya tapi semenjak ada ini ya i also learn a lot lah sebenarnya labgrown diamond is a very interesting maksudnya it it compliments with natural diamond begitu loh iya i wouldn't say the market for the natural diamond langsung mati begitu enggak juga sebenarnya it compliments gitu loh tapi semenjak ada labgrown aja masih ada orang yang mau beli natural kenapa? why? karena gengsi atau apa? jadi sebenarnya begini masih banyak orang yang tidak begitu percaya dengan labgrown diamond itu permasalahan pertamanya gak percaya gak percaya dikiranya bohongan dikirain bohongan dikirain moistenite atau cubic ziriconius tapi sebenarnya kan enggak begitu yes it is real it is real, it is 100% real diamond ok ok for my the 10th anniversary wedding i will buy one from you oh tapi masih next year ya no problem, no problem next year, not this year this year gak ada fulus hmm don't worry about us hahaha ok bos, apa lagi? mungkin mungkin sampai disini dulu kali ya oh disini dulu iya ntar kita lihat ininya respon dari mereka kalau misal tertarik yaudah kita bisa adain sesi selanjutnya kalau gak ada yaudah boleh boleh that means yaudah your diamond gak laku hahaha gak gitu ya gak gitu sih sebenarnya sih laku-laku aja selalu laku aja cuman ya gak apa-apa kita lihat aja gimana thank you for coming kesini thank you for showing your collection and educating all of us ya semoga dengan abis ini ya semoga lebih ngerti lah iya udah? okay that's about it thank you thank you bos thank you thank you ha 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 we will we can talk to you rę selamat menang gua işte ban Puis weren't